Halo, Jol Prit, Pak Acebene, Masih Demiakul, Pak Mohon maaf, kualitas videonya menurun, tapi saya coba audionya yang lebih baik Ya, begitulah fasilitas yang ada Oke, tapi fokus kita bukan di sana Saya mau membahas satu artikel dari Katekismus Gereja Katolik Dari artikel 1900 Ini muncul dalam konteks wewenang Yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan dalam suatu negara Apa yang digatakan? Ada satu doa Dikatakan di sini doa gereja tertua Untuk para pemegang wewenang negara Dan doa ini disusun oleh Santo Paus Clemens dari Roma Ada satu doa Doa ini untuk para pemegang wewenang negara Penguasa, presiden, semacam itu Bapak Jowo Kowi barangkali cocok mendapatkan doa ini Doa ini adalah yang tertua Doa ini dibuat di dalam gereja oleh Paus Clemens Seorang Santo dan berasal dari Roma Isi doanya begini Ya Tuhan berilah kepada mereka Kesehatan Kedamaian Kerukunan Mungkin bukan hanya satu orang Tetapi juga sudah menjadi satu lembaga Yang memegang wewenang ini Kemantapan Lanjutannya Supaya mereka tanpa cacat Mengharapkan kesempurnaan Dapat menjalankan kekuasaan Yang engkau berikan kepada mereka Karena engkau Tuhan surgawi Raja segala abad Memberi kepada anak-anak manusia Kemuliaan dan kehormatan Dan kekuasaan Atas apa yang ada di atas bumi Semoga engkau ya Tuhan Mengatur kehendak mereka Menurut apa yang baik dan berkenan kepadamu Sehingga dalam kedamaian Dan kebaikan hati mereka Mereka menjalankan kekuasaan Yang diberikan kepada mereka Oleh engkau Dan dengan demikian Menikmati kemurahan hatimu Cukup panjang doa ini Dan ini doa yang diberikan kepada Para penguasa oleh gereja Yang dibuat oleh Paus Clemens dari Roma Singkat saja isi video ini Sebuah doa Saya sertakan nanti Tekstnya di akhir video Juga di deskripsi Asalnya dari Yang sekarang dari artikel 1900 Dalam katekismus gereja katolik Bisa kita doakan warangkali Kalau ada kesempatan Pace Ebene Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda